Halo teman-teman, jumpa lagi bersama channel Pinter Banget kali ini saya akan membahas tentang kesehatan gigi untuk masuk TNI untuk menjadi calon perajuri TNI itu dipilih yang terbaik dari yang terbaik yang sehat jasmani ataupun rohaninya termasuk dalam hal ini kesehatan gigi dan mulut karena diharapkan apabila memiliki gigi yang sehat nantinya bisa melaksanakan tugas sebagai TNI dengan baik dan maksimal tidak sakit dan sebagainya oke sebelum kita lanjut pembahasan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe dulu agar kalian tidak ketinggalan informasi yang akan kami update selanjutnya oke langsung saja kita bahas untuk syarat masuk menjadi calon anggota TNI itu baik itu perwira, akmil, bintara, ataupun tamtama tentunya ada tes kesehatan gigi dan mulut yang pertama gigi harus rapi bagaimana jika gigi kalian tidak rapi bagaimana jika ada gingsul dan lain-lain apakah bisa lolos jawabannya masih bisa lolos asalkan masih memenuhi stekes atau status kesehatan yang telah ditentukan tim penilaian kesehatan dari TNI penilaian gigi tidak rapi meliputi gigi atas bawah gigi bagian depan dan juga belakang semua dicek ke rapiannya antara rahang bawah dan atas gigi terlihat renggang juga akan mengurangi penilaian dan bagaimana jika gigi kalian tidak rapi solusinya adalah kalian bisa melakukan perawatan gigi dengan cara di behel kalian bisa mengunjungi dokter gigi untuk melakukan perawatan gigi yang kedua gigi tidak boleh berlubang apabila gigi dari teman-teman berlubang apa bisa lolos TNI jawabannya tidak bisa karena syarat untuk masuk TNI gigi tidak boleh berlubang bagaimana jika gigi teman-teman ada yang berlubang lakukan perawatan penambalan gigi minimal 6 bulan sebelum tes kalian harus sudah menambal gigi kalian yang berlubang jika ada gigi rusak juga harus sudah diperbaiki bagaimana jika gigi kalian berlubang namun terlanjur dicabut solusinya kalian bisa menggunakan gigi palsu yang ketiga gigi harus lengkap syarat selanjutnya gigi kalian harus lengkap gigi terhitung lengkap adalah 28 gigi namun kita boleh memiliki gigi antara 24 sampai 28 jadi misal kalian ompong 1,2,3,4 masih boleh masih ada toleransi namun kalian harus mengganti gigi yang ompong dengan gigi palsu dan jangan pakai gigi palsu yang lepas pasang kalian harus menggunakan gigi palsu permanen kehilangan gigi geraham maksimal 4 kehilangan 3 gigi berurutan akan mendapatkan penilaian stackers 4 memiliki lebih dari 1 gigi sisa akar mendapatkan penilaian stackers 4 jadi kalau teman-teman punya sisa akar gigi lebih baik dicabut dan diganti gigi palsu yang keempat tidak boleh ompong depan syarat mutlak kalian tidak boleh ompong depan apa yang dimaksud dengan ompong depan ompong depan itu adalah hilangnya gigi di barisan depan dan dari gigi taring ke gigi taring bagaimana jika saya terlanjur ompong depan tentunya itu akan jadi penyebab gugurnya seleksi tes kesehatan gigi kalian bagaimana jika ompong depan sudah diganti pak? apa bisa? jawabannya tidak bisa lalu ada pertanyaan lagi teman saya ada yang lolos TNI pak dia ompong depan jawabannya woplawalam mungkin ada faktor lain yang menjadi pertimbangan sehingga casis tersebut diloloskan namun pada dasarnya ompong depan tidak diperbolehkan atau tidak lolos dalam standar kesehatan gigi masuk TNI yang kelima gigi harus bersih syarat selanjutnya gigi kalian harus bersih tidak boleh kuning apalagi ada karang gigi kalian harus membersihkannya sebelum kalian tes kesehatan minimal 6 bulan sebelum tes kalian harus sudah membersihkan dan merawat gigi kalian sehingga saat tes gigi kalian benar-benar sudah sempurna yang keenam tidak boleh memakai behel saat tes jika kalian sedang melakukan perawatan gigi untuk merapikan dengan cara pasang behel lalu kalian mengikuti seleksi itu akan menjadi penyebab gugurnya tes gigi kalian karena pada saat tes gigi kalian tidak boleh memakai behel apapun alasannya jadi sebelum tes kalian harus sudah lepas behel terlebih dahulu lakukan perawatan untuk kerapian setahun sebelumnya jangan mendadak sehingga saat tes kalian benar-benar sudah siap yang ketujuh tidak boleh ada impaksi gigi impaksi gigi adalah suatu kondisi saat gigi gagal untuk tumbuh sepenuhnya dari gusi gigi yang tidak dapat keluar sepenuhnya tumbuh miring terjadi karena gigi tumbuh berdempetan atau kurangnya ruang di tulang geraham ketiga khususnya di ram bawah adalah terakhir keluar dan lebih mungkin tumbuh miring kalian bisa mengkonsultasikan dengan dokter gigi apabila ada impaksi gigi untuk solusi penanganannya yang ke delapan bebas bau mulut syarat selanjutnya keberisian mulut teman-teman juga akan diperiksa termasuk disini tentang bau mulut usahakan selalu menjaga keberisian mulut agar tidak bau siget gigi rutin pagi dan malam untuk menjaga kesehatan mulut dan gigi yang sembilan bebas saryawan syarat selanjutnya adalah bebas dari saryawan apabila ada gejala saryawan sebelum tes segera lakukan pengobatan agar segera sembuh karena saryawan juga bisa mengurangi penilaian minum vitamin agar kalian selalu fit kondisi badannya saat menghadapi tes nah bagaimana untuk mengetahui gigi kalian rapi atau tidak, bersih atau tidak, perlu dibenahi atau tidak kalian bisa datang ke rumah sakit TNI untuk melakukan medical check up disitu kalian akan juga dites kesehatan giginya apakah gigi kalian perlu dibenahi, misal yang kurang rapi, apa perlu dirapikan dulu atau masih memenuhi kriteria kenapa harus di RSTNI periksa giginya, apakah boleh di dokter umum jawabannya alangkah baiknya periksa ke dokter gigi TNI kenapa? karena kalian ingin daftar TNI yang ngecek gigi kalian nanti juga dokter dari RSTNI ada standar kesehatan yang diterapkan dari dokter TNI kalau di dokter umum tentunya kurang tahu standar kesehatan gigi untuk masuk TNI dan kenapa harus pilih di RSTNI? karena kita akan dijelaskan nantinya tentang kriteria standar penilaian gigi untuk masuk TNI saran saya buat teman-teman, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter di RSTNI terkait hasil dari pemediksaan kalian agar kalian bisa tahu kekurangan pada gigi kalian minimal jika kalian berminat mendaftar TNI kalian harus sudah mempersiapkan diri dari kelas 1 SMA agar pada saat lulus nanti kalian benar-benar sudah siap untuk mengikuti seleksi penerimaan prajurit oke demikian dari saya, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati